Berikut ini cara untuk mengaktifkan atau menyambungkan OTG di HP Samsung Jadi untuk kalian pengguna Samsung langsung saja berikut ini Saya akan contohkan dua Berupa mouse dan berupa penyimpanan Jadi disini kalian harus menggunakan OTG OTG adapter seperti ini Yang penting sesuai dengan slot dari chargernya Ini pakai Type-C, ada juga pakai micro USB Jadi sesuaikan Kalian masukkan disini Pertama pakai flash disk Biasanya Samsung itu langsung terdeteksi Masukkan saja Nah biasanya di atas ini akan ada notif Nah penyimpanan USB ditambahkan Jadi langsung aktif dia Kalian lihat di file saya terus ada yang namanya penyimpanan USB Nah bisa kalian lihat Kalau untuk mengeluarkan kalau sudah tersambung seperti ini Kalau berupa penyimpanan tarik saja Bagian ini Gulir ke bawah itu ada opsi lepaskan Nah Kalau sudah seperti ini dicabut saja Kemudian kalau berupa mungkin kalian ingin menyolokkan mouse Kemudian keyboard dan lain-lain Kalian masukkan saja adapternya Dia akan terdeteksi sebagai keyboard Di bagian ini Nah bisa kalian lihat Dia langsung aktif Ini mouse langsung aktif Tidak ada notif sama sekali Cuma ada notif Mengisi daya perangkat Jadi ini sudah langsung aktif Jadi kalau mouse yang seperti ini itu dicabut saja tidak apa-apa langsung Karena dia bukan merupakan penyimpanan yang tidak perlu dilepas Itu saja semoga bermanfaat